Akhir 2024 nanti Bank Karsel optimis mampu memenuhi modal inti minimum atau MIM sebesar 3 triliun rupiah. Hal itu seiring dengan finalisasi Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov Karsel kepada Bank Karsel. Pasalnya, finalisasi merupakan pintu masuk untuk penambahan modal agar mampu memenuhi syarat otoritas jasa keuangan sebagai bank umum. Direktur utama Bank Karsel mengakui dengan penyelesaian Raperda ini, maka Pemprov Karsel bisa mengembalikan dividen yang diterima sebagai penyertaan modal sebesar 291 miliar rupiah yang terdiri atas pengembalian dividen 155 miliar rupiah dan aset 135 miliar rupiah. Masih ada PR lagi bagi saya dan teman-teman di Bank Karsel. Memastikan ratifikasi ini segera, masuk ke pari purna juga bisa segera. Dan akhirnya sambil menunggu itu, kami sudah melakukan komunikasi nanti bersama-sama dengan DPRD dan eksekutif ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus ratifikasi ini. Mudah-mudahan doakan itu bisa kita selesaikan, karena janjinya tanggal 27 Juli itu sudah harus masuk di dalam kuala PKS itu, yaitu adalah pintu masuk untuk pembahasan anggaran yang 60% PAD ke provinsi itu kembali lagi ke bakal. Mulai 2022 ini, dari keuntungan kami di 2021, nanti di 2023, dari laporan keuangan kami di 2022, dan di 2024 dari laporan 2023. Itu adalah tahapan-tahapan sehingga nanti akhirnya menjadi 3 triliun di tahun 2024. Sementara Kepala OJK Regional 9 Kalimantan mengaku, akan terus melakukan pengawasan dan berharap Bank Karsel dapat mempertahankan statusnya sebagai bank umum. Sedangkan Ketua Komisi 2 DPRD Karsel menyebut, perdama penambahan penyertaan modal yang sudah difinalisasi tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kemendakri. Kita akan mengawal proses lanjutannya, agar modalnya Pak Karsel bisa mencapai 3 triliun di tahun 2024. Sudah disetujui, dari PANSU sudah disetujui, tinggal nanti kan proses ini harus melalui proses persetujuan ke DAPDAGRI ya, untuk pengesahan perdagian. Alhamdulillah ini berjalan pancar, semoga nanti terus pancar. Berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada masalah apapun. Tapi setelah ini pun saya juga berharap, semua akan menjadi baik. Selanjutnya ini dibawa kemana Pak? Selanjutnya kita akan ke fasilitasi Kemendakri. Jadi setelah ini kita minta finalisasi ke Kemendakri, sehingga kita berharap sebelum tanggal 27 Juli, 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 bukan Juni ya, Juli, sebelum 27 Juli, itu sudah diparipurnakan. Karena jika itu tidak selesai di bawah 27 Juli, maka itu tidak bisa masuk ke KUPA PPAS 2022. Penjelasan Raperda sendiri sempat mengalami keterlambatan karena perhitungan aset harus dilakukan appraisal, melakukan dan melibatkan konsultan independen.